assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pak guru channel sederhana apa adanya ya cak itulah hari ini saya setelah banyak update banyak yang baru dan banyak yang berubah ya kan dimana yang pertama yang paling gampang itu yang saya sukai adalah repairnya tidak perlu menggunakan item tambahan atau repair cuma cukup bahan-bahan yang standar saja gitu kan ini yang saya suka yang pertamanya tuh ini perbaikannya seperti ini di bahan-bahan material yang ada kita tukar kehabisan tuh bisa kita dapat Oke yang kedua yang kedua update nya adanya kotak-kotak ini repair yang kita simpan berubah menjadi kotak-kotak ini ya jadi kotak-kotak dan saat ini kita mempunyai Hai beberapa kotak nih dan ini akan melakukan kita untuk proses enam jari ini melatih jari-jari kalian agar terampil ya nanti kalau sudah terampil saya tidak tahu kalian mau gunakan apa itu jari ini karena ia harus kita buka-buka seperti ini Oh kita buka-buka nih hoitaranya jangan kita ambil Nah kita taruh sini dan kita pencet gunakan tuh dapetnya bervariasi nih material material yang level 4 kita gunakan semua nih tuh sampai-sampai pakaian kuat tasku yang yang ini sampai kepenuhan oke itu yang kedua kemudian hadirnya pendamping baru Hai teman-teman bisa lihat hadirnya pendamping yang baru di market bisa dibeli menggunakan Hai kristal Hai namanya alis ya alis dan Jack nah ini masih buku-buku ini ya kan buku-buku ini masih kita pertanyakan ini Hai masih ada beberapa lagi kemudian yang yang baru tadi masih ada di toko sistem ya di sini ada Christina dan Jack untuk pendamping jadi kristinanya sekarang sudah tidak free lagi seperti dulu jadi pendampingnya harus beli di market untuk kristinasi cewek fomana kemudian untuk perubahan adanya nih Hai ini kemudian ini aku nanya dengan orang mirip katanya mirip pompa ban kemudian ada ini juga yang baru Hai semudian ada beberapa hal lagi yang berubah termasuk ini lagi drink minuman ini Hai ya selanjutnya perubahan harga pakaian ini kemarin harganya 4500 kalau tidak salah sekarang menjadi enam ribu enam ribu dan helm ini juga harganya berubah kemarin kalau tidak salah 2700-an sekarang naik harga ya mungkin karena pada Mei ini jadi serba mahal sekarang ya kan Oke itu beberapa item yang ada di market dan berubah harganya gitu kan sudah selesai oke nah kemudian yang menjadi permasalahannya kita dapat blueprint atau di kotak email itu nanti dapat surat bahwa kita mendapatkan situan muncin-muncin helm ini monyet berhelm gitu kan tapi dia setelah diklaim diklik ianya tidak ada hilang lari kemana itu saya tidak tahu gitu kan Oke itu ada beberapa lagi beberapa hal yang berubah setelah update itu kan jadi pas awal-awal update tadi pendampingku ini hilang semua tiga-tiganya tidak ada penamping sama sekali saya sempat bingung tapi ya saya terima ya karena saya ini akan pemain pri player jadi jadi kalau seandainya apapun developer update ada perubahan aku yakin itu untuk kebaikan dan yang mungkin dengan uang yang kita top up kan mereka lebih bisa survive atau bertahan di game ya kan tapi pak guru ini adalah tipikal orang yang pri player ya kan jadi nggak mau menghabiskan uang hanya untuk main game gitu kan kita manfaatkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat beli beras kayak di rumah tahan ke sebulan oke itu kemudian ada lagi yang berubah tadi kan yang berubah kedua itu ada di bagian skill ya kan dibagian skill di sini kalian bisa kita melihat ada skill run ya skill run nah kita cek dulu senjata yang sudah aku pilih nih Hai setelurnya ini sudah bisa tadi tadi bagian ini hilang tadi ketika update pertama tadi bagian ini hilang jadi tidak bisa digunakan oke ini sudah-sudah update lagi jadi bisa oke hai oke ada telepon masuk ini nanti 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 saya lagi merekam tarjan ya habis sebentar lagi oke kemudian tadi ada juga yang berubah sekarang oke sekarang 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 ini kita lihat nah yang berubah tadi apa nih saya tidak konsen karena ada telepon masuk ini yang berubah tadi oh ya di bagian kem sini di bagian kem di bagian tenda coklat ini ada Hai ada dua pendamping baru kita cek nih nih teman-teman ada Jack dan Alice ini dua pendamping yang bisa kalian beli mungkin di market seperti itu kan memang di market sih market game kemudian yang berubah selanjutnya itu adalah yang berubah selanjutnya adalah skill tadi kita ketika update kita tidak bisa menggunakan panah ini yang jadi kendala skill panah tidak berfungsi sama sekali coba kita tes ini ini sudah keberapa kali maintain jadi mudah-mudahan ini sudah di fix Hai ini saya tidak bisa menggunakan skill ini ya mode nyerang ini saya tidak bisa gunakan Oke dan juga disini kita tes juga ya kita jangkau ini kurang-kurang kurang-kurang kita tes skill satunya yang pertama lihat saya tidak bisa kita melakukan penembakan menggunakan skill ini yang pertama ini sudah saya pencet-pencet tapi tidak berfungsi sama sekali Oke untuk teman-teman yang mengalami kendala seperti ini Coba kita cek di bagian skill kemudian dimodifikasi ini kita coba lepaskan dulu mungkin karena belum siap dia dengan efek tambahan karena itu jadi dia tidak bisa digunakan kita lepas Oke oke nah sekarang dia sudah bisa jadi apa masalah utamanya adalah yang masalah utamanya adalah talent atau apa kita sebut ya ini run ya run yang run inilah penyebab kemudiannya itu menjadi tidak bisa digunakan nah jadi sekiranya sudah bisa digunakan nih Oke coba kita skill 1 skill pertama tuh iya ada delay iya ada delay dan disini tidak nampak coldernya nih tidak ada coldernya atau bagaimana ini seperti seakan-akan sudah siap digunakan tapi tidak bisa oke sekarang kita bisa mengakalinya dengan melepaskan runnya kita yang kedua yang ketiga adanya kendala lagi itu disini oke kalau tadi ya ini kita tidak bisa kesini Hai Allah Akbar ini kaget dululah ah dah sekarang sudah bisa berarti tetapi di yang tadi belum bisa oke mungkin itu sajalah video kita kali ini karena temanku juga mau nelfon jadi mungkin ada yang ingin dibahaskannya sampai dia nelfon berkali-kali jadi mungkin itu saja untuk yang baru update tadi baru main disini di bagian samping tas ini yang saya tekan-tekan ini ya sebagian kiri ini nanti ada update sebesar 330 MB di situ makan waktu lama saya sarankan kalian mojok di dalam led genetik jadi ditempat itu sepi jadi update-nya lebih cepat karena saya ini pakai kartu smartwatch jadi koneksinya yang sederhana saja tapi bagian yang koneksi kenceng tidak jadi masalah ini itu saja dari saya untuk beberapa update kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selanjutnya Assalamualaikum